Intro Fasilitas Kesehatan di Daerah Pedalaman Aceh Utara, Dusun Sarah Raja, Desa Lubuk Pusaka. Kecamata Langkahan sebagai keperluan tenaga medis untuk memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat masih belum optimal, akibat masih minimnya fasilitas. Hal ini terungkap saat tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Aceh Utara menyeluruhkan bantuan obat-obatan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil tersebut. Minimnya fasilitas seperti lemari obat, meja, kursi, tempat tidur, serta alat timbang badan pasien membuat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat masih kurang maksimal. Terutama di wilayah terpencil serta terisolir dalam mengatasi permasalahan kesehatan untuk mencegah penyakit yang lebih parah, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Dusun Sararaja ini dusun yang paling ujung untuk pengunjungan tim kesehatan di sini sebulan dua kali dan di sini pun ada idan yang tinggal di desa sini. Dari menuju jalur dari sungai ini sekitar satu jam lebih. Oke, ini obat-obatannya dari mana? Dari Pukes Mas Langkahan. Jadi memang rutin diberikan ke Sararaja ya? Iya. Untuk Sararaja sendiri ini kalau ada pasien yang darurat ini gimana nih? Yang darurat ya kami anjurkan suruh bawa duan ke kapustu terdekat yaitu di Tanah Merah. Kabit Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh Utara, Mahzar menyebutkan. Untuk saat ini, di daerah terpencil khususnya Dusun Sararaja, pihaknya telah menempatkan satu orang tenaga kesehatan yang menetap di Polindes setempat, guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah tersebut. Soal fasilitas yang minim di Polindes tersebut, pihak Dinkes Aceh Utara terus berupaya dan akan terus berkoordinasi dengan kecik gampung lebuk pusaka, agar bisa dianggarkan melalui dana desa. Kita untuk Dusun Sararaja akan masuk ke Kecamatan Langkahan. Saat ini di Dusun Sararaja, tetangga kesehatan kita sudah ada satu orang yaitu dari Tendaga Bidang. Dan kebetulan petugasnya juga bermisi dan tinggal di Dusun tersebut. Nah dalam hal fasilitas, saat ini memang kita kendala, yang pertama adalah kendala dengan anggaran. Dari pemerintahan, namun walaupun ada anggaran dari pemerintah untuk membangun satu fasilitas pelayanan kesehatan, dia ada aturan dan kategorinya, misalnya kita disana membangun satu puskesmas pembangunan, kategorinya adalah satu puskesmas pembangunan itu harus ada minimal dua sampai tiga desa. Nah sedangkan di Sararaja, itu cuma ada Dusun. Jadi kategori untuk membangun fasilitas belum terpenuhi kendalisi. Dalam hal ini, kita melalui pemerintah keputusan utara dan pemerintah kesehatan tetap meng-support baik itu Tendaga dan juga bantuan-bantuan yang lain untuk yang sudah ada. Kemudian obat-obatan, juga perbulan ada kunjungan khusus dari puskesmas langkahan untuk mengadakan posyandu turuti. Sedangkan obat-obatan tetap di bawah kunjungan khusus dari puskesmas dan itu ada pusat lubuk pusaka.